Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kak Laras di ruang siswa.net, di milonline dan offline berbasis soal. Nah, kali ini Kak Laras akan membahas soal fisika kelas 10. Lagi-lagi nih ada soal tentang jangka sorong. Nah, disini perhatikan gambar pengukuran panjang balok berikut. Hasil pengukuran yang diperoleh adalah, Nah, disini untuk diketahui teman-teman, bahwa jangka sorong itu ada dua skala. Yang atas ini namanya skala utama. Oke, skala utama. Dan yang bawah, yang biasanya digeser-geser, itu namanya skala nonius. Oke, nah di skala utama ini cara pembacaannya dimana? Biar tidak salah, berarti kita tentukan dari ujung ini. Ini kan 3, sekian. 3,1 sekian. Nah, ini kan pasti dalam sentimetri ya. Disini kalau di penggaris-penggaris ada. Jadi itu 3,1 lebih sekian. Kita tuliskan disini skala utama berarti 3,1 sentimeter. Nah, kemudian untuk membaca skala nonius, kita dapatkan dari yang saling berhimpit dengan skala utama. Kita lihat dari, disini skalanya kalau kemasa sampai 10. Jadi ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini mana namanya ya? Oh, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang berhimpit kita lihat disini, yang berhimpit yaitu di angka 9. Oke, berarti skala noniusnya yaitu 9. Nah, ingat-ingat ketika ada jangka sorong, ketelitiannya itu yaitu 0,01 sentimeter. 0,0 sentimeter. Nah, makanya skala noniusnya kita harus sekalikan juga dengan 0,01. 9 kali 0,01 sentimeter. Nah, kemudian kita jumlahkan. Jadi 3,1 ditambah 0,09 sentimeter. Disini, oke. Ditambahkan berarti 9,13. 3,19 sentimeter. Jawabannya adalah D. Nah, begitu teman-teman penjelasan dari Kak Alara. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nantikan video-video berikutnya. Salam Ruang Siswa.